hai hai assalamualaikum balik lagi bersama desi vitri islami jadi hari ini aku membuat video mereview cafe yang ada di dekat rumah jadi nanti aku akan mereview makanan cafe tersebut dan juga gimana sih suasana di cafe tersebut nanti kita juga akan melawancarai pemilik cafe tersebut jadi tonton terus videonya ini perjalanan menuju ke cafe jangkar jadi kafenya itu nggak begitu jauh kafenya itu deket-deket lah sama rumah ada sentar-senter Oke, jadi kita udah sampai di Cafe Jangkar Ini menu yang aku pesen ini Menu yang paling favorit disini Tuna bakar sama green tea milkshake Sekarang kita coba ya Gimana rasanya Sekarang kita coba Sampai lo gak begitu petas Ikannya enak Ini tuh ikannya dapet 2 Ini ukuran itu beda-beda banget Dan harganya itu gak mahal Cuman Rp37.000 Dan rasanya itu enak banget Minumannya juga Rasanya itu enak banget Gak begitu manis Pas banget Kalian harus coba ya Dagingnya tuh empuk banget Ini enak banget Kalian harus coba ya Harus makan pesannya Tua Cafe Jangkar and Redstock Dan posisi menu ini Oke? Oke, jadi aku udah selesai makan Sudah habis Sudah habis Enak banget Ikannya tuh empuk banget Sambalnya gak begitu pedas Oke Sekarang kita akan tanya Salah satu customer disini juga Oke, jadi Ini salah satu customer Disini juga Halo Hai Boleh tau gak nama ini siapa? Boleh Nama saya Afi Afi boleh tau gak Mesin makanan apa disini? Saya mesin Ini Terus Muntung goreng Sama sandwich Menurut Afi Makan disini gimana? Lumayan enak sekali Disini Boleh tau gak isi Sandwichnya? Apa aja? Ada keju Mayonese Terus Telur Ceplok Sama Tapa Thomas Sama Timur Dilapisi oleh Roti Jadi Afi ini Mesin kentang goreng Sama sandwich Sandwich club Menurut Afi Suasana Cafe disini Gimana? Begitu nama Dan menurut saya Juga Di sini Adem Tepuk Cocok disini Untuk Apa namanya? Disini Empat gigi Disini Cocok untuk Acara ulang tahun Dan cocok untuk Leonian juga Untuk kumpul bersama teman-teman Dan kumpul bareng Dengan keluarga Kenapa Afi Lebih memilih Makan di cafe ini? Karena disini Tempatnya lumayan Terus Adem Dan nyaman Dan harga makanan disini Tidak murah Dan Gampang Terjangkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sibukri Isrami Dari Prodi Komputerisasi Akutansi 2020 Sambil 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 Dari Prodi Hari ini Saya akan mengelancarai Salah satu pemilik cafe Jangkar Jangkar Cafe Jangkar Cafe Sambil Bapak Ilyas Selamat ya? Iya, silahkan Tanya pertama Mengapa Bapak terpari Untuk menjalankan Di sisi Dan Ruang apa yang Bapak terpari Yang pertama Mungkin saya kasih Historikalnya Ini cafe Jangkar Ini kan Ada Ada filosofinya Di kebetulan Saya ini Adalah Pendamping Korban Kapal Longsin 629 Kapal korban Yang Cina Itu Kapal Cina Sehingga korban-korbannya Saya dampingin Yang selamat Untuk Sustainability Dan Survive secara ekonomi Saya harus Berjalan Sehingga bagaimana Di saat Musim pandemi Di saat Masa pandemi Apa yang Orang yang Karena kami Orang yang Suka tantangan Orang yang Collapse Jadi itulah Kami bangun Makanya kami Mendirikan Menderikan Kambil ini Kemudian Prevent apa Yang saya ingin dapatkan Yang pertama Adalah bagaimana Grow up From history Daripada Anak-anak Ini Setelah pesikis Mereka Terobati Sehingga Mereka Bangkit Jadi satu 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 Pribadi yang Tidak Apa Tidak Tidak Trauman Masalahnya Untuk Melatang ke depan Disamping itu juga Secara ekonomi Sekarang ekonomi Alhamdulillah Sekarang Sudah 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 Beberapa Beberapa Turunan Dari Banten Akhir Ini Ada Yang Dari Produk UMKM Daerah Banten Kemudian Purna PMI Dan Seperti Ada Jai Merah Banten Kemudian Apa Itu Snek-snek Yang Sudah Mulai Kita Tampung Disini Dan Disini Nanti Saya Oksesi Akan Menjadi Satu Inkubator Wira Usaha Para APK Dari PMI Oke Jadi Konsepnya Karena Ini Adalah Grow up History From History Long 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 69 Maka Konsep Ini Adalah Konsep Kautan Jadi Makanya Dari Namanya Jadi Nama Jangkar Lihat Dari Konsep Yang Ada Di Dalam Juga Kita Buat Konsep Selu Dengan Apa Di atas Kapal Kami Juga Pengembangan Di belakang Ini Juga Ada Konsep Kapal Oke Jadi Konsep Kapal Ini Karena Kembali Lagi Pada Perikanan Maka Kami Sugukan Masakan Menu Yang Basis Bakun Itu Dari Perikanan Seafood Seafood Nah Yang Perlu Saya Sampaikan Juga Seafood Yang Ada Disini Tidak Seperti Di Luar Jadi Maksudnya Kami Ingin Juga Memberikan Kontribusi Kepada Masyarakat Yang Sedang Pandemi Yang Terdampak Pandemi Ini Merasakan Masakan Masakan Yang Seafood Yang Seharus Mahal Tapi Disini Dengan Harga Yang Terjantau Disamping Itu Kami Juga Hadirkan Hadirkan Concept Reset Yang Dari Korea Mesin Kamilah Pendatangan Dari Korea Dan Mungkin Itu Yang Belum Kami Expose Sehingga Anak Apodas Ini Untuk Bingsu Bingsu Yang Mungkin Di Luar Sana Sampai Sekian Sekian Disini Cukup Dengan Puluhan Ribu Sudah Bisa Bari Mati Bingsu Ya Tadi Target Pasal Yang Pertama Adalah Millenial Sudah Pasti Karena Ini Ada Cafe Yang Kedua Adalah Keluarga Keluarga Yang Intinya Butuh Refresh Kesehat Jadi Wink Dan Sebagainya Jadi Mungkin Ini Sebetulnya Kalau Target Dari Semua Umur Jadi Semua Umur Dari Mulai Dari Anak Muga Sampai Orang Jumur Karena Disini Gedas Dia Dari Mulai Makanan Yang Konsep Menlinial Sampai Kalau Media Promosi Begini Kami Ada Beberapa Kali Diliput Ya Kan Karena Saya Juga Ada Podcast Di Badi Kemudian Juga IG Juga Ada IG Kita Jantar Jantar Dot KV 69 Kemudian Facebook Juga Ada Facebook Jantar KV Kemudian Kita Juga Melalui Grab Juga Kovod Juga Berlima Strategi Yang Kalau Promosi Begini Yang Pertama Karena Makanan Itu Adalah Yang Utama Memang Kita Reflect Juga Oke Tetapi Yang Lebih Utama Sebetulnya Bagaimana Kita Menjaga Kualitas Memuaskan Pelanggan Sehingga Nanti Dia Di samping Pelanggan Ini Akan Balik Lagi Juga Akan Memberitahukan Kepada Yang Lain Lain Itu Sebetulnya Kalau Memang Makanan Nah Mungkin Kita Tau Ya Kalau Kita Hadir Kita Pergi Ke Belera Walaupun Tempatnya Terpencil Tapi Kalau Memang Itu Makanannya Enak Pasti Orang Terpuluh Makanya Ya Dengan Adanya Teman-teman Ya Saya Harap Itu Membantu Karena Bukan Hanya Secara Sekar Ekonomi Kita Sustainability Disini Tapi Juga Sosial Sebetulnya Yang Paling Utama Dalam Dalam Pendidikan Kapi Jangkar Ini Semangat Kami Semangat Kami Bangun Dari Keterpukan Tadi Dari Permasalahan Teman-teman Membang Selebri Modern Yang Ada Di Kapal-kapal Sina Untuk Langit Nah Setelah Memang Kami Juga Kalau Memang Ditanya Secara Kalkuatif Matematika Model Berapa Kami Tidak Pernah Menghitung Tidak 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 Oke Pertama Kami Ada Sper Untuk Montrakan Kemudian Kita Desain Juga Sedikit 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 Kemudian Alat Ada Yang Teman-teman Punya Kita Konsinasi Jadi Memang Kalau memang Bertanya Tentang Bagaimana Membuat KB Itu Buku Biaya Berapa Mungkin Tidak Pada Saya Referensinya Mungkin Digudu Sudah Banyak Itu Untuk Mendirikan Kelas Apa Tapi Untuk Yang Kasih KB Jakar Ini Memang Kami Tidak Secara Administrasi Kita Memang Ada Kita Juga Menggunakan Aplikasi Ngokal Akan Tetapi Untuk Terkait Dengan Model Berapa Kami Tidak Berapa Hidup Karena Semangat Kami Bukan Semangat Bisnis Sementara Bagaimana Fasilitas Fasilitas Ada Disini Ada Kurang Ini Kurang Itu Kami Tidak Pernah Masukkan Dalam Investasi Walaupun Itu Secara Benis Salah Tetapi Ya Ini Inilah Kami Karena Kami Yang Untama Tujuan Kami Adalah Ingin Pembangkit Group Up Tadi Dari Pemasalahan Pemasalahan Ini Bagaimana Pembagian Pelang Konek Kami Adakah Enampir Atau Kiri Khasisus Ternyata Sesiap Luang Memang Kalau Memang Untuk Konsepnya Itu Tadi Pasti Ada Orang Ini Kau Nuan Saat Lautan Berikan Ada Jaring Ada Ada Staring Kemudian Ada Keputulan Itu Ada Histories Histories Teman-teman Disitu Ini kan Histories Histories Ini Cerita Yang Teman-teman Itu Ada Pesan Pesan Bagian Semua Oke Pesan Saya Bagi Yang Mulai Saya Ini Harus Sabar Tekut Kemudian Menjaga Kualitas Itu Menenum Manis Karena Bagaimanapun Juga Menengkap Pelanggan Itu Raja Tetapi Bagaimanapun Juga Take and Keep Jadi Kita Keselarasan Kita Jaga Jadi Jangkar Cafe Terletak Di Jalan Raya Cisoka Adiasa Kilometer Tiga Kampung Tugu Kabupaten Tangerang Banten Kalau dari rumah Aku Letak Cafe Ada Di Sebelah Kiri Dan Ini Suasana Cafe Jangkar Ini Ruangan Indor Buat Kalian Yang Ingin Lebih Tahu Tentang Cafe Ini Kalian Bisa Langsung Datang Ke Cafe Ini Atau Kalian Bisa Mengunjungi Instagram Yaitu Jangkar Dot Cafe 6 2 9 Dan Ini Adalah Histori Dari Kompel Launching 629 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 10 11 12 13 15 15 15 15 16 16 18 18 19 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 28 28 28 29 29 28 30 29 32 32 33 33 dan seperti yang kalian lihat disini sedang ada pembangunan lahan baru nah itu tadi video review kafenya oh iya bagi kalian yang mau mengadakan acara seperti acara ulang tahun acara reuni atau acara kumpul barang temeran keluarga kalian bisa langsung datang nih ke jangkar cafe and resto atau kalau kalian mau mencari tahu tentang cafe ini kalian juga bisa mengunjungi alamat instagramnya yaitu jangkar.cafe629 oke sekian dulu ya videonya semoga saja bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati